Doraemon, otanjo biyomete to! Hari ini ulang tahun Doraemon, dia lahir 3 September 2.112. Emang Doraemon kan datang dari masa depan, jadi sekarang umurnya berapa ya? Anyway, kalau kalian kangen sama Doraemon dan lagi ada di Jepang, bisa nih datang ke Museum Fujioke-Fujio di kota Kawasaki. Karakter Doraemon diciptakan pada 1969 oleh Hiroshi Fujimoto dan Moto Abiko yang dikenal dengan nama pena Fujiko Fujio. Nah, nama pena Hiroshi Fujimoto jadi Fujioke-Fujio setelah mereka berkarya sendiri-sendiri. Museum Fujioke-Fujio menampilkan semua karya Hiroshi Fujimoto termasuk Doraemon. Kayak di musim lantai 1, ada sekitar 50 ribu lembar kertas gambar Doraemon karya asli Fujiko-Fujio. Banyak gambar Doraemon dan kawan-kawan di bingkai dan dipajang di dinding. Ada juga nih gambar Doraemon hitam putih yang ditampilkan di dalam meja kaca. Lanjut, di musim lantai 2 ada replika rumah Nobita lho. Lengkap sama furnitur kecil dan komik yang berserahkan di lantai kamar Nobita. Di lantai ini juga ada bioskop mini. Kalian bisa nonton film pendek Doraemon yang nggak ditayangkan di TV atau bioskop umum. Kalian masih ingat sama Dokotemodoa alias pintu kemana saja. Langsung deh ketamun bermain di lantai 3. Ada replika pintu kemana saja seukuran manusia dewasa. Terus ada tumpukan pipa dan patung Doraemon kayak di kartunnya. Di sini kamu bisa tahu deh seberapa tinggi Doraemon. Mimin ngebahas ini jadi makin kangen sama Doraemon deh. Kalian jadi pengen ke Jepang nggak sih? Komen di kolom komentar ya.